Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 566 Acara Makan-Makan Yamanda Su Yamanda Su seketika terkejut melihat beberapa masakan malam ini. Wah, dari mana kamu mendapatkan ini? Thomas Kinn membagi lokasi kepada Yamanda Su. Angelin yang kemarin sambung panggilan denganmu, dia tengah melakukan penyiaran langsung bersama tim acara televisi Chinese Food. Jika berangkat sekarang, kamu masih bisa makan masakan hangat. Aku akan segera berangkat. Yamanda Su juga tidak ada waktu untuk banyak cakap dengan Thomas Kinn, lalu langsung menyuruh supir menyetir mobil untuk membawanya ke sana. Dalam perjalanan, Yamanda Su menghubungi Angelin Wang. Sejak sambungan panggilan kemarin, mereka berdua pun saling menambah kontak di WeChat. Tapi Yamanda Su itu bintang yang terkenal, Angelin Wang pun tidak berani untuk mengganggunya dan juga tidak pernah berbicara. Angelin Wang agak termenung setelah melihat notifikasi pada ponsel, lalu mengangkat kepala memandang Lisa dan memandang sutradara Kai Den Tian. Itu, Yamanda Su, Kak Yamanda ingin datang ke tempatku makan. Bahkan Kai Den Tian juga ikut termenung dan memberi tanda oke kepadanya. Awalnya kedatangannya kali ini demi meningkatkan popularitas Angelin Wang, bukan demi syuting acara. Siapapun yang datang, dia tidak begitu peduli. Lisa tertawa dan berkata di depan kamera. Masakan Angelin kita memang sangat hebat, bisa-bisanya mengundang bintang terkenal untuk datang ke sini. Angelin Wang juga sangat terkejut, masih ada dua masakan lagi, aku akan segera membuatnya. Di bawah masakan Angelin Wang, dua makanan lain pun juga sudah selesai. Makanan baru saja disajikan, pintu kamar pun terdengar suara ketukan. Angelin Wang segera datang membuka pintu, kamera pun mengikutinya dari belakang. Mau ditutup dengan erat, masih dapat dilihat jelas bahwa orang itu adalah Yamanda Su. Gila, benar-benar Yamanda Su. Hebat sekali, Kak Yamanda datang ke rumah Angelin makan. Kak Yamanda itu merupakan tokoh yang sangat terkenal. Sepertinya wawancara kemarin kurang banyak penjelasan. Bebe, apakah kamu malu? Kamu anggap dirimu sudah hebat setelah mengundang peserta Good Voice yang memenangkan peringkat pertama. Alhasil Angelin langsung mencari guru Good Voice datang. Hahaha. Bianca tidak mau segera datang untuk mengunjungi guru. Yamanda Su adalah guru Good Voice dan Bianca adalah murid yang diajarinya. Berdasarkan popularitas, Bianca dan Yamanda Su sudah pasti tak bisa dibanding. Satu-satunya kelebihan dari dia itu adalah masih baru. Yamanda Su sudah terkenal untuk begitu banyak tahun. Untuk sifat dan kehidupan pribadinya, orang-orang sudah sangat mengetahuinya. Tapi siapakah Bianca itu, orang-orang masih penasaran. Tapi keunggulan satu-satunya ini juga tidak ada lagi sekarang, karena kejadian orang hitam Yamanda Su beberapa hari lalu ramai dibahas umum. Seluruh berita utama dunia hiburan hampir dipenuhi oleh Yamanda Su. Sekarang masalah ini masih belum berlalu, ada banyak orang yang peduli dengan perkembangan masalah ini, jadi Yamanda Su sekarang merupakan artis yang penuh topik pembicaraan. Popularitasnya tinggi, namanya baik dan penuh dengan topik pembicaraan. Mau kemanapun, bintang terkenal yang sepertinya pasti akan menjadi pusat perhatian. Yamanda Su masuk dan menyapa beberapa orang, lalu langsung duduk di samping meja makan. Meja itu hanya terdapat Yamanda Su, Angelin Wang dan Lisa ketiga wanita yang cantik. Semua kru lain bersembunyi di belakang. Tentu saja Angelin Wang juga menyiapkan masakan untuk mereka. Di depan kamera, Lisa mulai mewawancarai Yamanda Su. Aku itu penggemar berat kak Yamanda. Sepengetahuanku, kak Yamanda juga debut sebagai penyiar, sepertinya ada banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Yamanda Su tersenyum tipis, sepertinya Lisa adalah penggemarku. Benar sekali, aku dulu memang pernah menjadi penyiar dan sedikit orang yang mengetahui hal ini. Kalau begitu, kak Yamanda membawa acara jenis apa? Yamanda Su mengangkat sumpit, tertawa berkata, acara makan-makan. Dr. Stranger, bab 567 menindas. Selesai berkata, Yamanda Su pun langsung mulai makan. Awalnya satu meja makanan ini memang tampak sangat lezat, ditambah adanya wanita cantik yang makan, acara ini pun semakin enak dipandang. Melihat Yamanda Su makan itu sungguh nikmat. Sebelumnya meskipun dia tidak begitu terkenal saat mengadakan acara makan-makan, tapi dia juga makan dengan jujur. Angelin Wang dan Lisa juga ikut mulai makan. Ketiga wanita itu bersama, sambil makan sambil berbincang, seperti sedang membicarakan sehari-hari. Bebe sini bahkan masih melawak, alhasil ada 20 ribu orang yang langsung menghilang dari penyiaran langsungnya. Dia mengerutkan dahi, kiranya ada sesuatu yang terjadi pada sistem platform. Kemudian kolom komentar pun mulai membahas. Kak Yamanda datang. Aku mau pergi melihat Kak Yamanda. Kak Yamanda hebat makan. Kalian cepat pergi nonton. Kak Yamanda itu juara makan. Coba tanya Kak Yamanda, apakah beberapa orang luar negeri itu tertangkap? Apakah Fendi Lu tertangkap? Petik 2 titik titik petik 2. Hampir setengah orang di penyiaran langsungnya pergi menonton Yamanda Su. Meskipun ada setengah yang tidak pergi, tapi mereka juga ikut berdiskusi. Bianca termenung sesaat, lalu mengeluarkan ponsel melihat sekilas. Kak Yamanda ternyata benar-benar ada di penyiaran langsung Anglin. Bianca langsung bangkit dan berkata, Maaf, Kak Kris. Aku sudah harus pergi. Bianca sangat mengerti posisinya. Kali ini dia datang untuk membantu Bebe berkompetisi dengan penyiar lain. Alhasil dia bisa-bisanya berlawanan dengan gurunya. Dia sama sekali tidak ada hak itu dan tidak ada keberanian itu, jadi dia hanya bisa mundur. Bianca. Bianca. Bebe berdiri dan ingin menahannya, tapi Bianca langsung pergi tanpa menoleh balik. Mau bagaimana dirinya memanggil, dia tidak pernah menoleh, sangatlah pasti. Wajah Bebe seketika menjadi kurang enak dipandang. Duduk di dalam ruang penyiaran langsung, tersenyum dengan kaku. Kris Su juga agak canggung dan berkata dengan ragu. Bebe, aku juga ada urusan, aku permisi dulu. Kris Su sudah melaksanakan misinya. Bantuan yang sebelumnya juga cukup membayar hubungan antar teman, tapi sekarang dia tidak boleh melanjutkannya. Jika harus terus dilanjutkan, ia pasti akan menyinggung CCTV dan Kak Yamanda. Penyiar kecil dari stasiun televisi daerah sepertinya, lain kali masih ada harapan untuk berkembang dan dia tidak boleh mencari masalah dengan tokoh besar seperti mereka. Mata Bebe memerah, sambil menggertak gigi dan tidak mengeluarkan suara, Kris Su langsung berjalan keluar. Bebe sendiri menatap layar di dalam ruang penyiaran langsung. Melihat jumlah penonton semakin mendikit, dari ratusan ribu penonton hingga ribuan penonton sekarang, hatinya pun merasa sangat sedih. Ribuan orang ini sepertinya sudah tidak berada di depan layar, bahkan satu komentar pun tidak ada. Kali ini Bebe juga tidak perlu menyerahkan tiket masuk, karena ia sama sekali tidak bisa mendapat tiket masuk. Saat makan, Angelin Wang tiba-tiba bertanya, Kak Yamanda, mengapa kamu bisa mengetahui alamat rumahku? Meskipun mereka berdua sebelumnya pernah berkontak, tapi Angelin sama sekali belum mengirim alamat kepadanya dan Yamanda Su pun langsung datang ke rumahnya. Yamanda Su terdiam sesaat. Alamat ini diberitahu oleh Thomas Kinn. Dia sungguh lupa akan hal tersebut. Sepertinya Angelin Wang tidak mengetahui hubungan antar dia dan Thomas Kinn. Dan ini sedang dalam penyiaran langsung, dia tentu tidak akan memberitahunya. Hei hei, ini sutradara Kai Den Tian yang membagi lokasinya kepadaku. Kai Den Tian berdiri di belakang kamera, mengerucutkan bibir dan berkata di dalam hati, sejak kapan aku membagi lokasinya kepadamu. Tapi anggap saja perkataan Kak Yamanda itu benar. Di dalam sini pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Saat ini, ada komentar yang tiba-tiba bertuliskan, Bibi Feng yang membagi alamatnya, bukan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose. Terima kasih.